Jawa Tengah ini Mas Amir Mahmud. Silahkan Mas Amir. Oh, pas ini Jawa Tengah ya. Silahkan, silahkan. Suaranya belum masuk, Pak. Ya, tes, tes. Oke. Ya. Masuk ya Bang Yedri ya, suara ya. Masuk, masuk. Oke. Ya, Pak Anies. Siang ini suasana yang saya rasakan ini serasa bersambung dengan tahun 2012 yang lalu. Ketika Pak Anies menjadi salah satu narasumber di dalam sekolah jurnalistik di BWI Jawa Tengah di Semarang. Luar biasa karena yang saya tangkap adalah konsistensi pemikiran tentang dunia pes, tentang dunia media, terutama yang terkait dengan bagaimana seharusnya media itu menjadi pemersatu. Media itu menjadi pengikat, persatuan, dan kebenekaan. Itu yang saya kira masih konsisten sampai apa yang tadi disampaikan. Nah, kita melihat bahwa banyak praktik bermedia, praktik berjurnalistik sekarang ini terutama di berbagai platform digital yang cenderung ini semacam mengonstruksi polarisasi. Dan ini sudah sekitar lima tahun terakhir. Bahkan mungkin sejak 2017 pasca pelgu BKI, kalau saya amati. Ini polarisasi luar biasa di dalam pemerintahan sehingga sangat terasa bahwa seolah-olah media ini justru menjadi pemecah belah antara berbagai elemen kebinekaan. Yang kita tahu bahwa Indonesia ini memang ditakdirkan secara sunatullah ini berbagai-bagai ya, mulai dari suku, agama, bahasa, dan ras. Nah, saya kepengen mendapat penegasan lagi bagaimana pendengar Pak Anies mengenai media-media yang semacam ini sekarang. Kemudian apalagi kalau kita kaitkan dengan kode etik jurnalistik yang di dalam salah satu poinnya ini sebenarnya sangat tabu terhadap persoalan-persoalan yang bersifat pemberitaan sara. Nah, kode etik jurnalistik jelas ini menjadi pengikat, ini menjadi pemersatu dengan poin tentang anti-sara ini. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Anies tentang praktek bermedia kita, berjurnalistik yang sekarang ini mungkin sampai menjelang pilpres ini juga masih menyisakan masalah-masalah yang demikian ini. Terima kasih. Oke, saya mulai juga dari Pak Amir Mahmud. Ini kok kebetulan ya, nama menteri, nama wakil presiden, praktek bermedia. Nah, ini sebenarnya juga sesuatu yang kita harus jaga sama-sama. Kita menyadari bahwa di dalam masyarakat itu ada situasi di mana muncul polarisasi. Ini fakta. Ketika sekarang ada tiga calon, tiga pasang calon presiden, maka ada polarisasi tiga polar. Polar, tiga polar. Nah, tiga polar ini akan terjadi pada masa kampanye. Sampai masa pemilihan selesai. Nah, saya membayangkan ini seperti sebuah balon, Pak. Balon itu muncul menjadi tiga sudut. Tapi setelah selesai pemilu, balon itu harus kembali bulat lagi. Polarisasi-nya selesai. Tapi pada masa kampanye, ada pendukung A, pendukung B, pendukung C itu normal. Tapi polarisasinya lalu kembali lagi. Nah, kita seringkali kalau ada polarisasi, buru-buru menyimpulkan ada perpecahan. Menurut saya, urutannya itu enggak. Paling awal polarisasi, didiamkan terus jadi friksi. Didiamkan terus jadi konflik. Didiamkan terus baru pecah. Pecah itu fase keempat, sesudah friksi dan konflik. Nah, tugas kita semua menjaga polarisasi, jangan jadi friksi. Friksi, kalau ada friksi harus diatur, jangan sampai jadi konflik. Ketika konflik, jangan sampai jadi usah. Nah, tapi jangan buru-buru kalau ada polarisasi, berarti ada perpecahanan. Dalam situasi pemilu, itu polarisasi sesuatu yang normal. Tetapi cepat kembali. Bahkan polarisasi itu bisa terjadi untuk isu yang tidak ada hubungannya dengan suku, etnik, agama. Bapak-bapak, ibu ingat polarisasi luar biasa hebat di Inggris. Isunya Brexit. Brexit itu enggak ada isu apa-apa, kecuali policy. Mau ikut EU atau keluar EU. Tapi polarisasinya kerasnya luar biasa. Tapi begitu diputuskan, sudah selesai. Walaupun sekarang penyesalannya luar biasa. Di sana itu. Kenapa penyesalan terjadi? Justru karena anak-anak muda tidak mengikut dalam pemilihan. Karena itu pesan buat anak muda hari ini. Pesan buat anak muda hari ini. Karena kalau anak muda tidak partisipasi, nantinya keputusan justru dibuat bukan oleh para pemilik masa depan. Tapi pemilik masa lalu yang menentukan. Kan di Inggris orang tua-orang tua yang pada ikut pemilu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan soal ini Pak tadi? Apa praktek bermedia terhadap adanya polarisasi itu? Menurut kami, jangan sampai media menjadi feeder. Kenapa? Tadi contohnya ini soal buzzer. Buzzer itu membuat polarisasi itu menguat. Dan buzzer itu mempolarisasi. Mempolarisasi. Nah, pertanyaannya, apakah media mau feeding pada buzzer? Dia bisa menjadi feeding, terutama online. Nah, ini saya cerita sedikit nih. Ada seorang pemret yang ngobrol dengan saya. Terus cerita, Mas, ini banyak berita-berita soal Anda yang judulnya itu provokatif, menyudutkan. Kenapa? Karena media kami ini harus berkompetisi di dalam mendapatkan view. Mendapat viewer. Berita politik itu bukan berita yang paling banyak pembacanya. Yang paling, yang lebih banyak itu sports, entertainment. Politik itu sudah pembacanya sedikit. Kalau pembacanya sedikit, judulnya tidak menyudutkan atau provokatif, maka tidak dibaca. Jadi, dia cerita, Anda disudutkan itu bukan karena andanya, tapi kita ingin itu jadi di-tweet oleh para buzzer. Jadi, dia menjadi feeder buzzer. Kalau dia hanya publis begitu saja, yang baca hanya pembaca di online itu. Tapi ketika itu menyudutkan oleh buzzer, itu diambil di-tweet, maka mendadak pembacanya jadi banyak. Jadi, harusnya mereka bayar prosentase atas pendapatannya pada saya. Karena saya sudah jadiin komoditas itu. Kan, dengan di-tweet begitu, maka buzzer ambil, oleh buzzer digaungkan, pembacanya jadi banyak. Jadi, katanya, nothing personal. Ini adalah lingkar kondisi hari ini, di mana dibutuhkan viewer, dan kami diuntungkan dengan ada buzzer. Ini yang menurut saya harus dijaga. Apabila itu diteruskan, maka polarisasi pasca aktivitas apapun akan selalu terjadi. Menurut kami itu salah satu hal yang penting. Terima kasih telah menonton!